Menuju pelantikan Garden Usantara, Prener Sulawesi Selatan melaksanakan top show, Change the Mindset to Become an Entrepreneur, diadakan pada hari Kamis, 27 Februari 2020. Bertempat, Jalan Yusuf Daeng, Ngawing, Red Corner Coffee, Ketua Pemudagar dan Usantara Sulawesi Selatan. Mengungkapkan, kita bangga terhadap Ormas yang ini karena memberikan kita nilai persaudaraan dan bahu-membahu saing membesarkan untuk menuju lahir pemimpin dari timur. Lahir generasi milimial hari ini menjadi penentu sebuah arah gerakan masa depan itu seperti apa? Terangnya, Askar sebagai Ketua Pemudagar dan Usantara Sulawesi Selatan. Menyinggung teknik mengelola bisnis, pembatas bisnis tiada batas karena perkembangan era teknologi dari sudut kecanggihan yang dimiliki sebuah handphone sehingga bisa menjangkau dimanapun itu. Melalui jaringan Garden Usantara, Prener Sulawesi Selatan bisa mengejauh bisnis yang kecil lalu dibesarkan tergantung kebutuhan yang dimiliki provinsi maupun kabupaten kota. Jelasnya Ketua Pemudagar dan Usantara Sulsel Haryanto Albar perwakilan dari Pametari Andi Rahmat Manggabarani. Pertani kita semakin hari berkurang dan dicakupi hanya kalangan orang tua jadi seyoknya harus pemuda ambil-ambil dalam memikirkan perkembangan bidang pertanian. Haryanto Albar menegaskan, Garden Usantara Prener kedepan bukakan kegiatan mengenai sekolah leadership karena kita kekurangan dalam hal itu. Mari kita memikirkan dan membukakan ruang peningkatan mengenai pertanian untuk ekspor. Haryanto Albar mengambarkan kepada Garden Usantara Prener Sulawesi Selatan, hasil tani di kabupaten usahakan para pemuda mampu memikirkan mengelola pertanian agar ada peningkatan dan kesejahteraan terasa di tengah rakyat kampung kita. Kerja keras, kinerja yang baik, jujur dan sikap telah dan dalam melakukan maka kita akan mencapai apa yang diimpikan. Haryanto Albar, mengarahkan bagi para pemuda milional yang ingin mengekspor hasil tani maka ada aksesnya, nanti kita akan diskusikan. Yus Trap Man Yunus selaku Ketua Umum Garden Usantara Prener Sulawesi Selatan, mengharapkan, organisasi bisa menjadi wadah untuk memberikan warna untuk lembaga lain sehingga bisa menciptakan suatu karya dalam bidang usaha agar ada peningkatan ekonomi di bangsa Indonesia khususnya Sulawesi Selatan. Mari bersama kibarkan bendera kita Garda Nusantara Prener Sulawesi Selatan, kontributor Ibrahim Editorial Mustafa Kamal